Hey guys, hey, hello, aww, aku Demelia dan aku akan membuat belajar kamu jadi lebih mudah dan happy, ayo subscribe, 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 oke, terima kasih, enjoy videonya Nah, video sebelumnya teman-teman dapat paham ya mengenai komponen di MPLS, dimana semua routernya itu dinamakan dengan LSR, dan LSR yang paling tepi itu dinamakan dengan LAR, dan LSR yang pertama adalah ingres, yang terakhir adalah egres Nah, ada lagi satu istilah yang harus teman-teman pahami yaitu adalah LSP, jadi LSP ini adalah sebuah LSP yang bergabung atau saling terhubung Jadi, gambaran sebelumnya ini nih, yang LSR ini, semua ini, itu dinamakan dengan satu LSP, jadi ini semua adalah satu LSP LSP adalah LSR yang saling terhubung, oke, nah sekarang kita akan melanjutkan mengenai prinsip kerja dari jaringan MPLS Nah, sebelumnya kita sudah mempelajari bahwa jaringan MPLS itu kan terletak di layer 2 dan layer 3 ya, diantaranya, dimana prinsip kerjanya dia akan menggabungkan kecepatan dari networknya pada layer 2 dan juga kemampuan routing si IP pada layer 3, oke Kemudian, label tersebut dihasilkan oleh LSR, ini semua pokoknya teman-teman sudah tahu lah ya, dia diselipkan header, gitu Kemudian, yang paling penting itu adalah sebelah sini Nah, yang paling penting itu sebelah sini, prinsip kerjanya Dalam melakukan MPLS, si router itu akan menggunakan label forwarding information base, oke, jadi si router itu akan mengambil keputusannya berdasarkan sumber informasinya atau information base-nya Dia akan menentukan si router lewat mana sih paketnya itu, gitu ya Jadi, untuk melewati macam-macam ini Ya, macam-macam jalur ini Nah, melewati macam-macam jalur ini, ini kan jalurnya banyak ya Ada lewat sini, ada lewat bawah, ada lewat sini juga, jalan pintas Nah, dalam menentukan jalur-jalur yang dipakai, dia akan menggunakan information base yang dinamakan dengan LFEB Atau Level Forwarding Information Base, oke Nah, kita akan lanjut lagi Jadi, kalau teman-teman ditanya, apa sih LFEB? Jadi, LFEB adalah sebuah kemampuan si router dalam mengambil keputusan untuk melewatkan si paket itu mau ke jalur sebelah mana Nah, sekarang kita belajar tentang engkapsulasi paket Jadi, engkapsulasi itu kan kita tahu ya, bahwa engkapsulasi adalah penambahan header Nah Di mana header dalam MPLS itu bentuknya adalah sebesar 32 bit data Oke, jadi header yang ditambahkan sebesar sini, ya Itu totalnya adalah 32 bit Oke, jadi ini semua adalah 32 bit Di mana dia akan dibagi-bagi, yaitu 20 bit untuk datanya Kemudian 3 bit experiment, 1 bit untuk stack, dan 8 bit untuk TTL Jadi, label ini akan dikasih 20 bit Oke, jadi dari 1 sampai 20 bisa dipakai Kemudian untuk kelas layanan atau untuk bit experiment, dia dikasih adalah sebesar 3 bit Untuk stack, dia dikasih sebesar 1 bit, dan TTL dikasih sebesar 8 bit Nah, maka dari itu, si MPLS itu, dia bisa memperhitungkan jalurnya, karena dia juga punya TTL disini teman-teman Jadi, jangan sampai paketnya itu hilang, karena TTLnya habis, karena dia sudah canggih disini ya Oke Untuk penjelasan bitnya, silakan teman-teman baca disini bisa Sekarang saya akan jelaskan lagi tentang mekanisme yang mempengaruhi prinsip kerja Jadi, ini teman-teman, ada 3 mekanisme Yang pertama, distribusi label-nya dulu Kemudian, MPLS Traffic Engineering Dan terakhir adalah protokol persinggalan Jadi, bagaimana sih distribusi label yang terjadi dalam MPLS? Jadi, distribusi label-nya itu akan menggunakan teknik yang dinamakan dengan label downstream on demand Jadi, apa sih label downstream on demand? Jadi, seperti yang gambar sebelumnya itu, yang dimana gambar jaringan MPLS Jadi, label downstream on demand adalah distribusi label Dimana dia akan mendistribusikan atau menentukan jalurnya itu dari tujuan teman-teman Maksudnya seperti ini loh, ini kan dari A nih ya Misalnya dari A ingin ke B Nah, dalam menentukan jalurnya dia kan menggunakan LFIB ya, seperti sebelumnya ya Nah, tapi dalam menentukannya itu juga Dia ditentukan dari tujuannya teman-teman Dari B-nya Artinya dari sini, masuk ke sini, masuk ke mana gitu ya, ditentukan oleh routernya, baru ke A Oke, jadi menentukannya itu dari arah tujuan gitu ya Dari arah penerima Makanya dia namakan dengan label downstream on demand Jadi, downstream itu seperti artinya adalah turun Oke, jadi dia turun seperti ini Serut, gitu ya Downstream Nah, supaya apa sih? Supaya si tujuannya itu bisa memperkirakan melewati berapa LFR Terus berapa waktunya, apakah cukup TTL-nya atau enggak Dan apakah disetujui gitu ya, jaluran dipakai Nah, jadi seperti itu Dalam mendistribusikan labelnya itu Dia akan dimulai dari si penerimanya Atau menggunakan teknik si downstream Yang kedua adalah MPLS Traffic Engineering Jadi, MPLS Traffic Engineering adalah Pemilihan jalurnya itu Harus seimbang antara beban trafiknya itu Jadi, trafiknya itu tidak boleh berlebih Atau tidak boleh kekurangan gitu ya Nah, jadi dilakukanlah MPLS Traffic Engineering Supaya dia lebih optimal gitu lah Penggunaan si sumber dayanya Nah, jadi dalam menentukan, mengimbangkan beban trafik itu Dia menggunakan beberapa teknologi Seperti manajemen path, penempatan trafik, penyebaran keadaan network, dan manajemen network Oke, jadi ada empat cara untuk melakukan si MPLS Traffic Engineering Nah, ini adalah cara dalam manajemen path Dia akan menentukan jalur-jalurnya terlebih dahulu Kemudian penempatan trafiknya seperti apa Lalu ada penyebaran informasinya Digunakan untuk bandwidth, lokasi traffic, dan sebagainya Dan yang terakhir adalah manajemen si networknya Oke Nah, yang terakhir adalah protokol pensingalan yang dipakai Nah, untuk pemilihan path-nya Dia akan menggunakan protokol yang ada dua cara Ada manual dan ada otomatis Tetapi, yang dipilih adalah seperti ini Yang otomatis Nah Otomatis yang dipilih Oke, jadi ada dua cara Dalam pemilihannya, dalam manual otomatis Tapi yang dipilih adalah otomatis Di mana yang otomatis itu terdapat dua macam protokol pensingalan umum Yaitu ada CRLDP, ada RSFP, TI Nah, tetapi yang banyak digunakan adalah bagian yang kedua ini RSFP, TI Karena apa? Karena dalam mengimplementasikan QoS-nya Dia menggunakan integrated QoS Masih ingat ya? Jadi QoS itu ada dua Ada distributed, ada integrated Kalau yang integrated itu, dia sudah RSVP Artinya, dia sudah bisa menjamin ya Bahwa sih informasinya itu sampai Karena dia menggunakan teknologi si ATM Begitu Dalam bentuknya si YMPLS Di sini adalah dalam bentuk berupa VPN Oke Sama ya, seperti yang sudah saya sebutkan Kemudian, ada macam-macam keuntungan Ketika kita menggunakan jaringan MPLS Yang pertama adalah Dia bisa menyediakan fasilitas QoS Yang membagi-bagi Atau melayani si layanannya itu Berdasarkan skala prioritas Oke Jadi seperti itu Ini yang pertama nih Dia akan bisa mengoptimalkan si penggunaan MPLS-nya Kemudian Ada juga nih Kayak tidak Tidak ada proses encapsulation yang rumit Karena apa? Karena habis keluar dari si jaringan MPLS Header-headernya itu kan Dicopot lagi Jadi dia nggak rumit Terus Mengurangi banyaknya penggunaan IP routers Karena dia bisa Apa namanya Menentukan jalurnya terlebih dahulu Karena menggunakan VPN Kemudian TE-nya Pada MPLS Memperhitungkan sepenuhnya Karakteristik traffic yang dilewatinya Oke Karena dia juga menggunakan VPN disini Dan dia sifatnya alami Dalam dunia IP Oke Karena IP adalah Ketika dia digabungkan dengan ATM Maka menghasilkanlah MPLS Makanya dia bersifatnya alami Pastilah dia menggunakan MPLS Nggak mungkin lah Jaringan itu makanya IP doang Tanpa penggunaan ATM Nggak mungkin guys Ini adalah cara-cara Untuk menentukan Atau cara-cara Proses Si MPLS-nya itu sendiri Oke Jadi MPLS itu Memelalui beberapa proses Yang pertama Ada pembuatan label Dan distribusi Jadi Label-labelnya itu Akan dibuatin dulu Sama si Router-routernya Di tiap routernya Kemudian Akan dibuatkan juga Jalur label-nya Menggunakan teknik Downstream tadi Dari Tujuan ke penerima Kemudian Dia akan memasukkan label-nya Dan mem-forwardkan paketnya Atau meneruskan paketnya Jadi seperti itulah Materi Tentang MPLS Kita kali ini Semoga teman-teman paham ya Apa itu jaringan MPLS Bagaimana dia diimplementasikan Oke Sampai ketemu di video selanjutnya Guys Bye guys